Oh Waakbar Waakbar Wow Sebiji Sebiji banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy Di channel Andy TK Oke cuy bagaimana kabur kurang hari ini Saya harap semuanya dalam keadaan sehat Pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya Jangan lupa basu tangan, cuci tangan Dan selalu jaga SOP cuy Selalu jaga kesehatan pastinya cuy ya Kita harus jaga kesehatan cuy Karena kesehatan itu mahal harganya Mahal sangat harganya cuy ya Kalau kita sudah sakit ya Oke hari ini saya ada kesempatan Untuk membuat sebuah video cuy ya Karena 2 hari ini Atau 2 hari ya 2 hari ini saya sakit cuy ya Itulah selalu saya cakap cuy ya Jaga kesehatan cuy ya Jaga kesehatan Kali ini saya akan mengabungkan lagi requestan teman-teman ya Ini cukup banyak juga yang request cuy ya Dan kali ini kita akan mereaksi lagi Ustadz yang ada di Malaysia cuy Tapi ustadz ini berbeda lagi gitu ya Berbeda lagi Karena teman kita cakap Suara dia bagus gitu ya Suara dia merdu katanya cuy ya Ya makanya saya penasaran gitu ya Oke disini judul videonya itu adalah Azan Nahwan termerdu di Malaysia Dan disini saya gak paham cuy ya Maksud dari azan Nahwan itu Maksudnya apa ya Azannya Azan Nahwan termerdu di Malaysia Jadi mohon maaf banget Kalau saya tak tau cuy Korang bisa komentar saja di bawah cuy ya Oke dan sebelum lanjut Korang bisa bantu like video ini Kalau memang suka cuy ya Dan jangan lupa komen di bawah juga gitu ya Supaya kita pendekatan dengan algoritma Youtube Seperti biasa cuy ya Oke dan tanpa berlama-lama lagi cuy Tanpa membuang masa Jom kita tengok videonya Oke videonya udah siap Ceramah Ustadz Akhil Hai Hai Kayaknya salah ini menyebutnya cuy Ceramah Ustadz Akhil Hai Tak apalah cuy Tak apalah ya Korang bisa benarkan cuy ya Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Ufff Oke Aduh Hampir lupa cuy ya Saya mengambil video ini Saya mereaksi video ini itu dari Bang Muslim Korang bisa subscribe juga ya channel sahabat kita ini cuy ya Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah Ustadz Ustadz Akhil Hai Sebab itu ada kakak Muslimin Muslimat Rahimahkumullah Masih muda ya Apa yang kita nak sebut pada malam ini juga Ada orang kata Kelantan menutup Semua pintu hiburan dan sebagainya Baru gua mau cakap cuy Ini bahasa yang digunakan itu bahasa Kelantan gitu ya Benar banget Sedangkan seni ini Tok Gu sendiri akui Tok Gu sendiri akui Dan Ambo banyak jumpa Tok-Tok Gu juga Di seluruh negara ini Ambo tanya Ustadz-ustad Ustadz zikir suka belagu ke tak belagu Kata setengah Tok Gu je kata Ambo Kalau belagu tu Ruh sikit ustaz Dia zoom cepat Belagu Cantik lah sama planet lagi tau Sebab lepas tasbih Lepas tahmid Lepas takbir Lepas tahlil Kalau diiramakan Macam mengaji Quran Ya Belagu Itu sebab ada seni mengaji Quran Mengaji Quran ni Dia ada baca dia Bila melalui ayat-ayat Contoh nama Fir'aun Taklah kamu baca dengan kerah sedikit Itu kata seni orang mengaji lagu Kera macam mana Kera ikut sesuai Perangan Fir'aun Labnatullahi alaihi Mesti baca dengan Sesuai dengan konsep dia Ada seni bacaan lagu dia Ithhab ilah Fir'aun Kalau boleh Wow Gue langsung merinding Siki Ini kayak gue denger Apa ya Dia Sampai ke kaki Ithhab ilah Fir'aun Kalau boleh kerah Kerah lagi Wow Pasal Fir'aun tu Mana boleh Kalau Ithhab ilah Fir'aun Kita baca dengan lagu sedih Kena adik aku Tak kena Dia punya Dia pun Ithhab ilah Fir'aun 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 pun dalam kubur Tak terasa Gapur Fir'aun dalam kubur Mesti dengan sening Zikir Tengok tu Syiar Azan tu Azan tu Mengajak kita Ini azan ini Azan tu dengan Molek Dengan cantik Tengok fadilat Kaifiat seorang bilal Kalau kita buka At-tabihul ghafilin Banyak Sepanjang mana Suara bilal Sepanjang mana Banyak orang datang Jemaahkan dia Dengan suara dia Begitu dia tidak Dikurangi Pahala barang sedikit pun Wow Itu pasal Muazzin jangan Alah ustaz Muazzin al-bilal Tangkap muak je lah ustaz Buat apa nak Iya-iya Jangan Itu pasal Di Madinah Masjid al-Haram Kita tengok azan Dia ada sini Kalau kita Malaysia Kalau Malaysia Lagu dia Allahu Akbar Allahu Akbar Lagi lah Merdu banget Mendahyu-dahyu Gitu ya Hai alas salaam Oh Gue gak tau sih Gue gak tau Kalau mendengar orang Orang azan ya Apalagi ustaz ini Orang azan itu Gue kayak gembira banget Gitu ya Karena saya Apa ya Dulu ya Waktu SD itu Saya masih sekolah Sekolah dasar itu Saya suka banget Dengan azan Saya berapa kali Mendapatkan juara Gara-gara Lomba azan Gitu cik Ini merdu banget Tuan-tuan Tuan-tuan Haya alas salaam Dia pujuk Itu di Malaysia Pergi pulak Di Mekah Oke-oke Azan Mekah ini Allahuakbar Allahuakbar Wow Sebiji Sebiji banget Ini Gue Saya pernah meniru Azan ini Tapi Gak pernah Saya mendapatkan Orang yang membawakan Azan ini Itu mirip sangat Keren Keren banget Saya suka banget Saya ulang dulu Di situ Ya Pergi pulak Di Mekah Ini Allahuakbar 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 Itu saya masih rendah Ustaz ini tinggi banget Gue ulang lagi Cuy Ya Pergi pulak Pergi pulak di Mekah Ha Oke Allahuakbar Allahuakbar Sampai 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 habis Habis azan Dia kakau Pergi ke Madinah Lain pula seni dia Dia panjang sikit awal Allahuakbar Allahuakbar Beda apanya? Subuh Panjang Jauh Betul ke tak? Oh begitu ya Saya baru tau cuy ya Ternyata azan subuh itu Binangnaw Macam tujit Tapi saya di kampung ya Dengar yang azan subuh itu pasti Panjang akhirnya gitu ya Atau Ya aliran agama Kan agak beda-beda apalagi di Indonesia cuy ya Saya gak tau gitu ya Apakah yang mana benar yang mana enggak Tapi Ustaz ini Mengatakan hal yang memang berlaku di Di Arab gitu ya Itu pasal ada satu makcik Dia tanya pada Ambo Masyid Mekah Dia kata Ustaz Wano ni Bilal Masyid Laharan Punye pendek sanggah Ambo ngaji tajui Limau gue Ambo Apabila baris fatahah Bertemu dengan waw Dengan ia bertanda sukong Maknanya sifat link Ustaz Kena lunok Lunok Tapi bila mari huruf sukong datang Maknanya nama dah muakah Ada tiga huruf Namanya matli Maknanya matlunok Kena buat lunok Boleh baca dua harga Empat harga Lima harga Ini Bilal Masyid Laharan Tak ada harga Guano Punya alimnya makcik ni Daripada Bilal Masyid Laharan Abang kata begini makcik Dalam kesenian ini Banyak benda-benda yang kita tak boleh bicara Soal tersurat Nah betul Ada bicara soal tersirat Sebab itu Bila azan ini Di Mekah lain Madinah lain Agak ambor Fikir cara hujah bodoh kita satu je Itu pasal Azan subuh Jangan buat lagu P. Ramli Lagu P. Ramli sih Pasal Allah Lu nak sangat Waktu subuh tu kan waktu bersantai Tiba kena pula bang P. Ramli Tambah bila Haifa dah soalan Macam tu Asli tu khairu minan na'u Tarik selimuk Digi mengantuk ya Tegas ke dia Ditegaskan ke Dia ada seni-seni Dia kata ustaz tua-tua Pada seni dah Ada Cuba suruh tidurkan muda Lelaki ke perempuan Perempuan Baik di Dalam buai tu dia tahu Dia pegang Ni mak aku ni Pasal Lain Dia penyenjuk lain Kalau ibu muda Seni dia keluar Ibu muda La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Itu budoh sikit nak Hak tua sikit La ilaha illallah Amadun Rasulullah Kelakar je Sampai tidur budoh Seni Berzanji merhaban Ini seni Cuma kita je InsyaAllah di Kuala Kerai ni Jangan lupa berzanji merhaban Ni remaja ramai Jangan esok berzanji merhaban Langsung tak boleh Budak-budak Kita langsung tak boleh Berzanji merhaban Susah nanti Ni budaya yang moleh Dalam UMNO Tuduh kita macam-macam Kita bangunkan Budaya berzanji ni InsyaAllah Ada orang muda kata Ni apa Ustaz Teguk-teguk Allahumma salli Wa sallim Wa barik Oh Merdua bagus suara Naji Buat apa Ustaz Nak kemang-kemang tengkok Ustaz Kita baca Macam biasa dia Ayuh baca lagu mana Baca tak payah lagu Apa pun nak ada lagu Sakit tegak Baca biasa Macam ambu baco Baca mana kemana Gak ada seninya Gak ada seninya Jadi hilip diramli lah dah Ada senin dia Begitulah kita Di mana-mana ada senin Tapi kalau tak ada Kalau seni kita salah guna kan Maka jadi macam-macam dia kakak Jadi macam-macam Tak usah kata pada orang Pada kereta pun Itu airzoh kecil jadi airzoh besar Itu seni lah tu Apa nama Speka ada empat Tambah lagi hak belakang Gudung-gundung Guntang Gudung-gundung Guntang Itu seni dia Cara dia Tapi kita sebagai PAS Kita tidak akan Melepaskan peluang Gifted from the God Iaitu Pemberian Allah SWT Kepada kita Iaitu melalui seni Mudah-mudahan dengan Cetusan seni ini Dapat membawa kita balik Kemercu kejayaan Kecemerlangan Sebagai sebuah negara Sebuah negara yang aman Yang makmur Dan yang paling penting Mendapat Pengampunan Di sisi Allah SWT Amin, 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 amin Tuan-tuan, kawan-kawan, sebelum saya menutup majlis ini Adik kakak, saya nak sebutkan Masa panjang ni? Sikit saja, insyaAllah Dan mungkin dalam keadaan kita Masa yang tidak mengizinkan Cuma menakrayat, adik kakak Hari ini Kita melihat bagaimana backfire Balik kepada UMNO dan Barisan Nasional Mereka buat rancangan macam-macam dalam televisyen Tapi akhirnya pemanggil-pemanggil Semuanya menentang dengan keras Fahaman yang dibawa oleh penceramah-penceramah Dalam siri-siri televisyen RTM Raja Pengampu ini Tapi insyaAllah Dalam saat mereka menuduh Mentohmah kita berbagai-bagai Semenjak hadirnya spesies yang bernama Zamzam ala Kazam di RTM ini Kita melihat berbagai-bagai provokasi Pelantan dalam gerhana YB Mat Sabu Dengan dituduh Dengan dermo ini Tuan-tuan akan mendapat Di sisi Allah SWT Tak cukup dengan itu Cerita abejak Abejak yang dituduh Sebagai mengangkat kain Macam-macam kita dengar Sehingga dituduh kepada Al-Fadil Ustaz Bunyamin Yaakob Bermacam-macam dituduh Tak apa tuan-tuan perempuan Kita merancang Dan Allah merancang Perancangan Allah Lebih hebat Daripada segala-galanya Lebih cantik Lebih canggih Lebih benar Dari segala-galanya Sebab itu adik kakak Kita jangan berpatah arah Kita jangan berpaling Sebagaimana lagu-lagu Yang saya berduk dalam kisah ini Iaitu jangan berpaling Ku takkan berpaling Kata lirik lagu Ku takkan berpaling Ini kaya penyanyi kan ya Harusnya ustaz jadi penyanyi Ku pasrahkan Dan bersuju Marilah tuan-tuan perempuan Bersyukur kita banyak-banyak Lantaran kenyamatan Iman dan Tuhan Keren banget suaranya Saya suka banget Dengan suara-suara seperti ini je Daripada Al-Fadil Ustaz Yang berhormat Taikudin Hassan Inilah sebuah lagu Untuk kita bersama Mudah-mudahan Siapa juga yang berjuang Dalam barisan alternatif ini Inilah lagu yang sesuai Bagi saya Untuk kita Nukilkan bersama-sama Bak kata lagu ini Walaupun engkau Akan Berjalan Tinggalkan Kampung Serta Halaman Namun kami Tetap Doakan Engkau bahagia Suaranya merdu Tinggi pula Selama Jalan kami Bermada Selama Engkau pulang Kembali Kepada Tuhan Tanganku Tadah Bermohon Dapat Berjumpa Lagi Semoga Allah Akan Memberi Ni'mat Pada Kami Keuntungan Biarlah Kami Tinggal Di sini Berbahagia Dalam Ketaatan Bila Engkau Pulang Kembali Jika Pusara Yang Kau Temui Jangan Rata Pijak Jangan Sesal Demikian Suratan Kita Renangi Jangan Rata Pijak Jangan Sesal Demikian Suratan Perjuangan Kita Renangi Oleh Oleh sebab itu InsyaAllah Tata Barahankum Allah Kaidah Dalam Islam Kata Kalau Mu Tak Boleh Buat Semua Jangan Tinggal Semua Berjuang Mana-mana Sudut Kita Membantu Kepimpinan Ulama Dini Kelantan Mempertahankan Bumi Kelantan Dan Kita Yakin Bahawasanya Al-Mustakbal Islam Kemenangan Untuk Islam Hari ini 10 tahun Dah terbukti Terenggang Mengorak Langkah InsyaAllah Paham Kedah Dan Seterusnya Kedah-degih-degih lain Barisan Alternatif Akan Menjadi Suatu Benda Yang Pasti Kesanubari Rakyat Yang berbilang Kaum Dalam Negara Malaysia Setelah Melihat Tindak Tanpa Daripada Mereka Amna Dan Mencacah Marbakan Ataupun Membuuk-buukkan Parti mereka sendiri Tanpa Kita Boleh Berbuat Apa-apa InsyaAllah Dengan Gandingan Mantap Kita Bersama Anayakin Dengan Kesenggupan Tuan-tuan Untuk Berhijrah Mengajak Rakan-rakan Yang masih Pekat Dan Ligat Dengan Keam Nauiannya Ajak Mereka Sama-sama InsyaAllah Dengan Apa Uslub Da'wah Yang Kita Boleh Lakukan Kerana Tugah Kita Ialah Tidak Lain Tidak Bukan Cakap Betul Walaupun Di sana Ada Kepahitan Ingat Kata Tok Guru Pahit Itu Adalah Berupakan Ubat Bagi Kita Semua InsyaAllah Terima kasih Pusing Pusing Dulu Daging Buah Pulesan Buah Rebutan Keluar Parisan Masa Terpid Boleh Alhamdulillah Ok 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 Itulah Tadi Da'wah Ata'ceramah Dari Ustadz Yang Menurut Saya Ini Agak Berbeda Juga Dibanding Beberapa Ustadz Yang Sudah Saya Reek Ini Lebih Ke Ini Satu Kelibahan Dari Ustadz Yang Kita Reek Kali Ini Karena Suaranya Merdu Saya Harus Jujur Suaranya Merdu Gue Suka 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 Vokalnya Gue Suka 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 Karena Dia Menggambarkan Karakter Melayu Banget Nada 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 Vokalnya Tinggi Selalu Mengeluarkan Nada Nada Tinggi Jadi Apapun Yang Dia Cakapkan Pasti Diawali Dengan Nada Yang Tinggi Contoh Dia Tadi Azan Diawali Dengan Nada Tinggi Dia pun Membuat Sebuah Cerama Jadi Sebuah Lagu Disambil Tinggi Merdu Pula Keren Suka Keren Bukan Bukan Sekedar Keren Saja Tapi Menghibur Menggambarkan Ustaz Memang Humoris Juga Oke Dan Mungkin Kalau Korang Ingin Share Video Ini Korang Bisa Bantu Tulis Subtitlenya Karena Banyak Yang Tengok Video Saya Ini Dari Indonesia Tapi Dia Tak Paham Kalau Saya Sendiri Kan Saya Paham Sudah Sudah Cukup Paham Beberapa Bahasa Yang Ada Di Malaysia Jadi Saya Tolong Kepada Korang Kalau Ingin Share Video Ini Bantu Simpan Subtitlenya Juga Oke Dan Mungkin Itu Aja Video Kita Kali Ini Dan Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Saya Nggak Bisa Janji Saya Meng Upload Setiap Hari Karena Kondisi Saya Juga Nggak Selamanya Sehat Terkadang Kita Tiba Tiba Sakit Atau Gimana Ada Kesibukan Ada Halangan Saya Harap Korang Bisa Mengertilah Posisi Saya Juga Oke Dan Terima Kasih Untuk Teman Kita Yang Merequest Ini Dan Semoga Ada Lagi Ceramah Atau Dakwah Seperti Ini Yang Bisa Menghibur Kita Memberikan Kita Pengajaran Dan Yang Pastinya Karakternya Berbeda Dan Ini Salah Satu Ustadz Yang Saya Tengok Selama Saya Buat Reaksin Ini Ini Salah Satu Ustadz Yang Cukup Berciri Khas Gitu Ya Karena Suaranya Merdu Satu Suaranya Merdu Dan Dia Bisa Membuat Cerama Itu Jadi Sebuah Lagu Itu Keren Banget Menurut Saya Keren Banget Oke Dan Mungkin Itu Saatnya Saya Pemiru Tendur Diri Kita Akan Ketemu Di Video Selanjutnya Saya Andy Thank you Next Thank you Next Thank you Next Bye Ustadz Akhil Hai